Salam satu hati sahabat-sahabat Honda semua, sahabat-sahabat Daya Motor Hari ini sambil menikmati kopi di siang hari Jadi buat teman-teman yang belum ngopi silahkan ngopi Ya mungkin lagi makan siang, makan pagi, makan malam Silahkan aktivitas semuanya dan teman-teman ya Nah hari ini dan teman-teman saya akan memberikan informasi ya Terkait motor listrik Honda yang baru-baru ini sudah diluncing Dan tentunya bisa langsung dijual ya 2024 ini Nah terkait harga nanti bagaimana kelebihan-kelebihan dari motor ini Tentunya disini teman-teman kita akan kupas habis Nah buat rekan-rekan semua yang baru bergabung di channel Youtube Taruna Honda TV Tapi dipastikan untuk menekan tombol subscribe Dan tekan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dan video-video terupdate dari Karuna Honda Dikarenakan motornya belum datang ya Belum hadir di Nusa Tenggara Barat Jadi saya akan menjelaskan dulu Sebelum kita review langsung di depan unit Dari motor listrik ini Namanya apa darah man? M1 Plus ya Kita ada dua tipe darah man? M1 dan M1 Plus ya Artinya ada plusnya Ada satu warna yang ada plusnya teman-teman ya Apa kelebih-kelebihannya? Sebentar Ini motor listrik Motor EV 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 namanya ya Oke Dekar-dekar semua disini ada Beberapa warna yang akan saya jelaskan ya Disini Untuk di M1 Yang biasa teman-teman ya Yang bukan plus ya Seperti EV Motor EV Motor listrik Itu ada tiga warna Ya Ini tipe terendah teman-teman ya Itu ada Warna Innovative White Warna putih teman-teman seperti ini Terus Ada juga Warna Matte Black Warna hitam teman-teman Ini tiga warna Tipe yang Terendah teman-teman ya Terus ada juga di Warna Smart Red ya Berwarna merah Ya Seperti itu Karena belum kelihatan unitnya Jadi saya tunjukkan Lewat gambar Terus Untuk yang plus teman-teman Nah ini yang tipe tertinggi teman-teman ya Itu Tipe tertinggi Itu warnanya Excellent Matte Silver Ya Itu ada bracket-nya di belakang teman-teman Untuk naruh-naruh barang Ya Seperti itu Apa bedanya? Ya Di sini memang Plus Namanya plus satu Kalau dibilang sih Special Edition Teman-teman ya Itu Warna Matte Silver Warna silver Terus di belakangnya ada Bracket Ya Selisih harganya Sekitar Kalau di Mataram ini Sekitar 1 jutaan lah Dari Harga Normal Dari motor listrik Yang M1 biasa Ya Seperti itu Nah hari ini Saya akan menjelaskan Terkait dengan Fitur-fitur Yang ada di Motor listrik Terbaru Honda ini Teman-teman ya Dari M1 plus Dan M1 biasa Ya Motor Evi Seperti itu Fitur utama Teman-teman ya Karena Kemarin kita sudah Launching Launching Mengenal produknya Teman-teman Dan hari ini Saya sempatkan Waktu Untuk menjelaskan Buat sahabat-sahabat semua Dimana Untuk di Panel Indikator Ya Disini Full digital Untuk di Motor listrik Tentunya disini Tampilan yang Canggih Yang tentunya disini Memberikan informasi Yang lengkap Ya Meliputi Meliputi Maksudnya Kecepatan Jarak tempuh Jam digital Tripmeter Pilihan mode Hemat daya Ada Econ Indikator Serta Indikator Baterainya Nah Sistem Readingnya disini Teman-teman Sistem yang Standar Dan Econ Econ Ada Econnya Sistem Econ Seperti itu Dan juga disini Ada USB charger Untuk Mempermudah Teman-teman Semua Mengisi Gadgetnya Mengecas Handphone Ya Jadi Kalau dilihat Dari lampu Disini Lampunya Disini Semua Full LED Ya Lampunya LED Baik itu Scene nya Baik itu Tampilan pencahayaan Depannya Tentunya Lebih terang Teman-teman Terus untuk Baterai Karena ini Menggunakan Baterai Teman-teman Ada 2 Baterai Yang digunakan Yaitu Baterai Yang 12 Volt Dan 50 Di sini Yang lebih Canggihnya Ada teman-teman Di sini Ada Baterai Safety lock Artinya Tempat Naruh Baterai Yang tentunya Di sini Posisi Baterainya Di sini Selalu Terkunci Dengan Aman Tentunya Saat berkendara Tidak goyang-goyang Ya Beda Dengan yang lain Ya Seperti itu Kalau di Honda Motor listrik Itu sudah Safety Aman Lampu belakangnya Wow LED LED Demen Mantap Tentunya Pencahayaan Yang Lebih terang Ya Seperti itu Nah Secara spesifikasi Secara spesifikasi Sebentar ya Untuk Berat kosong Dari motor Nah kita lihat Berat kosongnya Dulu dong Itu Sembilan Empat kilo Ada teman-teman ya Untuk yang M1 Ya Heavy Yang biasa Ada teman-teman ya Tapi untuk Yang M1 plus Itu berat kosongnya Sembilan 86 kilo Lebih berat berarti ya M1 plus nya Yang berwarna Matte silver Dari ya Seperti itu Nah kalau dilihat Disini teman-teman Untuk Baterainya Disini Berat baterainya 10,2 kilo Ya Ya Seperti itu Yang Yang volume Volume baterainya Yang 50 Amper Itu Seperti itu Beratnya Untuk rangka Yang digunakan Dari motor listrik ini Yaitu rangka Underbound Ya Seperti itu Nah untuk Di rem depannya Cakram hidrolik Ya Untuk rem belakangnya Tromol Dan tentunya Sini ukuran Ban depan Ya 90 strip 90 Untuk ukuran Ban belakang Dia 100 strip 90 Seperti itu Nah tentunya Disini Untuk Kecepatannya Ada teman 45 Dimana ini Harus Di Charger Dulu ya Jadi kalau Full Itu jarak Tempunya 45 Ya Minim 41 Kilo Itu wajib Di Charge Ulang lagi Seperti itu Nah kira-kira Buat terkerekan Sempetan lombok Yang ada di Kota Mataram Yang ada di Kota Cakranegara Lombok Barat Ya Lombok Utara Lombok Tengah Lombok Timur Mungkin Yang tertarik Dengan Motor M1 Plus Ya MFV Motor listrik Honda Ya silahkan Dapatkan Informasi-informasi Lengkap Yang antinya Di Dealer Sepeda Motor Honda Nusa Tenggara Barat Baik yang berada Di Sumbawa mungkin Dompu Ataupun teman-teman semua Di luar Nusa Tenggara Barat Silahkan Yang ada pertanyaan Yang berkaitan dengan Motor listrik Silahkan Waduh Saya lupa Harganya berapa Untuk harga Teman-teman ya Karena ini Belum Pasti harganya Di kota Mataram Tentunya Harganya sekitar 41 jutaan Ya Tapi disini Ada plus-plusnya ya Ada Plus chargernya Plus baterainya Itu beda-beda ya Kalau di include Semua Ya itu sekitar 45 jutaan Apakah Dekan-dekan Tertarik Kalau memang tertarik Kira-kira Dari semua warna Dari motor Listrik Yang ada Kira-kira Warna mana Yang menjadi Favorit Teman-teman Apakah di M1 plus Yang warna putih Yang warna hitam Yang warna merah Atau yang M1 plus Yang matte silver Ya silahkan Dilihat Ya siapa tahu cocok Siapa tahu Dari sekarang Berencana untuk beli motor Listrik Ya Tentunya Motor listrik Adalah motor yang memang Next ke depannya Semua akan listrik Terima akan listrik Pada waktunya Yang tentunya Akan menghemat Tentunya bahan bakar Seperti itu Nah buat Rekan-rekan semua Yang ingin informasi Lebih jelas Terkait Dari yang saya jelaskan Tadi Kurang lebihnya Bisa langsung Bertanya Di tim marketing Di dealer Masing-masing Atau teman-teman Bisa langsung Menghubungi WA saya Terima kasih Tetap semangat Menjalannya hari Salam surput kopi Untuk hari ini Salam sehat Dan Tetap Semangat Pasti bisa Lebih baik Lebih baik Dan lebih baik Salam sehat